Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk anda dan berikut diantaranya. Intro Peristiwa menggegerkan terjadi di Samarinda setelah sebuah truk meluncur deras dari perbukitan dengan posisi mundur. Seekor buaya muara yang berdiam di saluran drainase Jalan APT Pranoto sangat takutai timur ditangkap petugas Damkar. Intro Calon jemaah haji diberangkatkan dari sepinggan balik papan. Kelotor pertama diisi 277 jemaah calon haji. Sebuah truk penuh muatan yang meluncur deras dengan posisi mundur terekam oleh warga di Jalan MT Haryono, Kota Samarinda, Sabtu Siang. Laju truk akhirnya terhenti setelah menabrak tembok dinding kantor balai pemasyarakatan kelas 2 Samarinda. Intro Supir truk bernama Karno usia 65 tahun menyatakan peristiwa ini diawali matinya mesin truk secara tiba-tiba saat akan mencapai puncak perbukitan. Kepanikan Karno bertambah karena rem truknya mendadak tidak berfungsi. Karno memastikan sebelum memulai perjalanan ia baru saja memperbaiki truknya tersebut. Tidak, sudah di atas itu mati mesin. Ini tidak sempat lagi ini? Tidak sempat lagi ngerem, tidak bisa direm. Kalau sudah mati mesin kan mobil kayak gini. Mau arah ke mana? Arah ke Anu, Jalan Jakarta. Ini angkut apa, Pak? Angkut apa ini, Pak? Angkut di situ, Pak. Di situ, Pak. Rungsok-rungsokan. Rungsok-rungsokan. Bapak apa ini yang sakit? Ini aja tadi? Ini aja, tidak setel aja. Aman-aman aja, Pak. Malah baru servis, ya. Semarin berservis semua, ya. Sebelum-sebelum berangkat ini berservis semua, Pak. Tiba-tiba mesinnya mati dari tiba-tiba? Iya, mati. Sudah sampai atas lagi. Sudah sampai atas? Sudah sampai atas. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini, namun sebuah mobil yang diparkir di halaman kantor Balai Pemasyarakatan rusak. Demikian juga, tembok kantor jebol dihantam truk tersebut. Amir Hamzah dan tim melaporkan dari Samarinda. Arus lalu lintas di jalan RM Marta Dinata, Samarinda. Minggu dini hari padat merayap menyusul kematian seorang pengendara sepeda motor yang jasadnya masih tergeletak di aspal. Relawan kemanusiaan yang datang mengevakuasi jasad tersebut menyatakan kecelakaan terjadi pukul 2 dini hari. Dari informasi yang didapat oleh relawan, kecelakaan ini bermula saat pengendara menabrak trotowar hingga menyebabkan sepeda motornya terguling di aspal. Sejauh ini pria yang hanya mengenakan celana pendek, bersendal dan tidak berbaju itu belum diketahui identitasnya. Terima kasih. Terima kasih. Bahwa terjadi laka tunggal, menurut info yang ada di TKP, teman-teman bilang bahwa ini korban menabrak trotowar. Oh siap, berarti langsung media jalan dihantar bang ya? Iya, media jalan dihantar. Nah untuk masanya datang ke TKP, tiba di TKP korban sudah tergeletak. Oh siap bang. Untuk jenis kelamin korban sendiri? Untuk jenis kelamin korban lagi-lagi. Lagi-lagi ya, belum tau diketahui identitasnya bang? Untuk identitas belum diketahui. Untuk tadi dibawa unit DPU ke rumah sakit AWS. AWS langsung bangin? Darahan di kepala. Darahan di kepala. Untuk memastikan sebab kecelakaan yang mengakibatkan pengendara itu meregang nyawa masih diselidiki polisi. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Warga Jalan Patimura Gang Atletik depan Kelurahan Api-Api Bontang Utara. Sabtu siang digegerkan dengan penemuan jasad pria di kamar mandi. Saat pertama ditemukan kondisinya memprihatinkan. Diperkirakan, pria bernama Yudi Cahyono itu sudah empat hari meninggal. Ketua RT 42 Kelurahan Api-Api Bontang Utara menyatakan lokasi ditemukannya jasad Yudi Cahyono merupakan rumah mantan istrinya. Ia tinggal di rumah tersebut setelah rumahnya terbakar pada 16 Januari 2023 lalu. Karena kondisinya yang pikun, Yudi Cahyono diberi kamar tersendiri. Yudi Cahyono diketahui tidak bernyawa setelah tetangganya mencium bau menyengat dari dalam kamar tersebut. Orangnya sih, tapi orangnya sakitnya kan tidak tahu. Sakitnya cuma sakit ini saja yang kelihatan bukan sakit fisik, sakit mental. Berhubung pada dia sakit, di kampung sini ribut juga. Karena Pak D kalau ditaruh di sini, dia keliling-keliling. Akhirnya dibawalah ke sana. Karena akhir-akhir ini fisiknya mungkin sudah agak-agak loyo, ditinggal di rumah sini. Kenapa dikunci? Karena kalau dilepas dia tetangganya yang bingung, takut kan. Nah itu, bermasalah kondisinya gitu ya umurnya sih berada 62 ya. Baru 62 kan. Berarti memang selama ditinggal itu dikunci di dalam rumah? Iya. Untuk memastikan penyebab kematiannya, petugas mengevakuasi jasad tersebut ke rumah sakit untuk divisum. Dari kamar Yudhichah Yono, petugas menyita beberapa bukti berupa ponsel dan borgol berwarna silver. Amir Hamzah dan Mira Hayati melaporkan dari Bontang. Warga Karang Rejo Balikpapan digegerkan oleh kematian Agus Sumono Jumat pagi. Warga geger karena jasad pria itu sudah menimbulkan bau tidak sedap. Diperkirakan pensiunan TNI ini sudah meninggal lebih dari tiga hari. Aman, siap. Percamata. Percamata. Kecurigaan warga bermula saat Sumono tidak terlihat beraktivitas. Kecurigaan bertambah karena di sekitar rumah mendiang tercium bau tidak sedap. Berbagai upaya dilakukan untuk memastikan hingga akhirnya Sumono terlihat terbaring di lantai dengan posisi tengkurap dan sudah tidak bernyawa. Kecuriga tiga orang itu, apa tiga hari itu tidak ada keluar. Kita punya kecurigaan, wanya ada bapak. Kita buka-buka terkunci semua, tidak bisa terus kita ambil kursi, kita buka. Nanti kita bisa saya lihat di dalam, sudah begini. Posisinya gimana? Begini. Sudah seperti posisi sekarang ya Pak ya? Sampai sekarang belum berubah. Beliau? Kita panggil Pak RP, Pak RP suruh berbidil 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 berbidil. Polisi, siap. Sehariannya memang sering bergaul nggak? Bergaul juga. Beliau kensinan TNI dan baru diketahui dari pihak keluarga, kebetulan berada di sebelah rumah, tidak ada berita, kurang lebih 4 hari. Nah yang indikasinya adalah pertama diciumnya bau. Kemudian dari pihak keluarga melakukan cek ke rumah ini, ternyata Yolah TNI sudah menjadi bayirnya. Nah sekarang itu masing-masing kita cium-masing. Untuk memastikan sebab kematian pensiunan TNI tersebut, petugas mengevakuasinya ke rumah sakit. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.